Benarkah orang Sunda tidak boleh menikah dengan orang Jawa? Mitos atau fakta? Begini penjelasannya Hingga saat ini masih banyak orang yang mempercayai larangan suku Sunda menikah dengan suku Jawa Atau larangan menikah orang Jawa dengan orang Sunda Larangan menikah antara kedua suku ini dipercayai bahwa nantinya hubungan pernikahan antara suku Sunda dan suku Jawa tidak akan bahagia Betul gak begitu? Walaupun mitos ini merupakan legenda Namun bagi beberapa generasi menial saat ini Mitos larangan pernikahan antara suku Sunda dengan suku Jawa Ternyata masih menjadi sebuah ngomong dan bahasa yang seru untuk didiskusikan Mitos ini diketahui muncul setelah tragedi perang bubat yang terjadi pada 1357 Masahi atau sekitar abad yang ke-14 Perang bubat yang terjadi pada masa Majapahit diperintah oleh Haimuru kali itu bermula ketika Sang Raja Berniat mempersuting diahpitaloka Citra Resmi Putra Kerajaan Pajajaran Haimuru jatuh cinta pada Sang Putri dari Kerajaan Pajajaran setelah melihat lukisan seseorang seniman bernama Sungging Prabangkara Nah Kerajaan Majapahit lantas mengirim surat lamaran pada Maharaja Lingga Buwana Perombongan Kerajaan Pajajaran kemudian berangkat ke Kerajaan Majapahit dan diterima oleh pesan gerahan bubat Nah kemudian sayangnya Gajah Mada yang saat itu menjabat sebagai Mahapati kemudian berniat menyerang mereka Penyerangan dilakukan untuk memenuhi Sumpah Palapak dengan menaklukan kerajaan-kerajaan di seluruh Nusantara Nah kemudian teman-teman sekalian akibat serangan itu Perombongan Kerajaan Sunda yang hanya diringis sedikit pasukan itu kalah Semua anggota keluarga Diyah Pitaloka dikebarkan meninggal dunia Karena tidak kuasa menahan kesedihan Diyah Pitaloka tidak jadi menikah dengan Hayamuru Dan justru melakukan tindakan bunuh diri Cukup miris kisahnya ya Dan kemudian dengan tewasnya anggota keluarga Kerajaan Pajajaran Nah pangeran Niskelawan Tukan Cana yang tinggal di setanak Kemudian diangkat menjadi penerus tahta Kerajaan Pajajaran Nah kemudian peristiwa itu merusak hubungan kedua kerajaan Antara Kerajaan Pajajaran dengan Kerajaan Majapahit Nah Kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh Niskelawan itu Menegaskan untuk melarang penduduknya menikah dengan orang dari luar kerajaan Sebagian banyak menafsirkan aturan ini sebagai larangan untuk tidak menikah Antara orang Kerajaan Majapahit atau orang Jawa Nah hingga saat ini sentimen itu masih tersisa Jika diperhatikan kamu tidak akan menemukan nama genjalan Gajah Mada Atau Majapahit di Provinsi Jawa Barat Nah itu tadi alasan mengapa suku Sunda atau orang Sunda tidak menikah dengan suku Jawa Meskipun hanya sekedar mitos masih banyak orang yang percaya dengan hal tersebut Sehingga tidak sedikit orang tua zaman dulu atau orang tua yang sekarang Itu melarang anaknya untuk menikah dengan orang Sunda dengan orang Jawa Atau orang Jawa dengan orang Sunda Nah sobat sekalian Bagaimana kamu masih percaya kalau dapat nikah yang berdasarkan suku dapat membuat rumah tangga itu tidak langgem Yuk deskripsikan di kolom komentar Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh